sahabat youtube berjumpa kembali pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman yaitu bagaimana cara mengatasi tipi merk polytron yang lampu indikator powernya cuma berkedip sekali di saat dihidupkan atau dicolokkan arus listriknya dia jang berkedip satu kali nah seperti ini sahabat kita coba kita colokkan kita colokkan cuma hanya berkedip satu kali dan setelah itu tidak ada tanda-tanda lagi kehidupan oke sahabat kita langsung saja kita balikan ke belakang kalau ini bukan gambar tipi sahabat gambar saya yang lagi tengah mengerjakan ini mempergunakan regulator powernya atau regulator power supplynya seperti ini kita bongkar saja kita buka dan nanti saya kasih tahu tapi anda harus tonton dulu sampai selesai karena berhasil atau tidak apa yang saya kerjakan atau apa yang saya tampilkan pada kita buka disini ada elko ini ada elko di situ 1.600 1.000 mikro 16 pol 2 biji dan juga ada 407 pol 470 mikro 25 pol 1 dan ada 100 mikro 50 pol nah itu kita ganti semua begitu sahabat nah inilah kita bongkar disini juga ada 470 25 pol juga harus diganti karena kebetulan fisiknya kelihatan kurang bagus sudah berubah fisik ya sahabat jadi sahabat cek juga nanti fisiknya andai pun sahabat ragu anda sahabat tinggal ganti satu blok disini ini kosong sudah saya buka dan ini pun 100 harus kita ganti nah kita congkel dulu karena dia dilem kita congkel dulu kita buka juga ini yang 100 mikro 50 pol disini nah setelah kita buka dan ingat disitu ada 1000 mikro 16 pol 2 biji dan 470 mikro 25 pol 1 dan 100 mikro 50 pol 1 nah ini sudah saya ganti nah ini dan kita soldierkan dan sahabat harus berhati-hati dalam pekerjaan sahabat harus cek jangan sampai ada timah soldier yang menetes di kaki-kaki komponen yang lain tentunya itu akan ber akibat eh patah karena jangan-jangan nanti regulatornya bukannya malah bagus malah tambah rusak demikian hmm demikian sahabat kita sudah kerjakan susah sekali saya nyol kan harus hati-hati dan kakinya harus betul-betul memang tersolder kalau kakinya tidak tersolder kerjaannya sia-sia ya sahabat terima kasih terima kasih ini sudah saya sudah semua nah 100 micro ini kalau tadi warnanya coklat kalau sekarang sudah berbeda biru cuman beda komponen kalau saya ganti 1000 micro saya ganti pakai 25 pol makanya kelihatan agak besar dan kita pasang setelah kita pasang kita balikkan sahabat nah ini kameranya belum bisa geser sahabat makanya yang ada di gambar cuma meja servis saja jangan khawatir sahabat untuk pembuktian nanti kameranya saya geser dan buat sahabat baik YouTube atau sahabat servis yang ingin mendapatkan kabar terbaru atau pengalaman pengalaman saya baru dunia servis ya tinggal subscribe saja dan like video ini nah ini ini sudah saya colokan lampu indikator powernya warna biru sudah standby cuma saya lagi mengepaskan dulu Hai ah cameranya saya lagi cari-cari di mana tombolnya rupanya tombolnya tidak ada dia tombolnya ikut tutup tutupnya di bawah tutupnya saya simpen akhirnya saya cari remote kebetulan yang punya TV eh berikut remote nya di bawah ah jadi kebetulan sekali agar tekan remote nya Hai kalau tadi cuma berkedip tapi kalau sekarang dia sudah ada standby nah ini sudah hidup sahabat sepertinya pekerjaan saya hari ini sukses sahabat nih dan ilmunya saya bagikan sukses juga nih kayaknya nih dan satu dukungan sahabat buat saya Hai doa sahabat buat saya itu dengan mensub subscribe yang belum tapi kalau yang sudah subscribe jangan di unsubscribe Hai demikian sahabat Hai demi keber demi keberlangsungan hidup kami sahabat Hai subuh sahabat dan tonton sahabat ada keberlangsungan hidup kami Hai bercanda ya sahabat ya Hai ah ah inilah sahabat walaupun cuma bayangan inilah saya yang kerja yang ngerjain TV ini yang berbagi pengalaman yang berbagi pengalaman rupanya agak-agak sedikit ganteng juga kayaknya hai 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 saya bercanda sahabat udah tua saya nih sahabat ya oke kita pasang Hai gambar Hai jangan-jangan nanti setelah saya hidupkan saya pasang ternyata gambar tuyul yang keluar meja-jangan kotor sahabat ya mohon maaf hai 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 ah ini sudah saya pasang colokan cuman rupanya digitalnya saya sahabat pakai parabola di kita rupanya digitanya tidak hidup sehingga gambarnya keluar hai 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 pasakan lu sahabat nah ini digitalnya tuh kelihatan sekelihatan jadi saya pasang dulu sahabat nih ah merek prima hai 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 sama ini harusnya juga kurang begitu bagus sepertinya cuman kalau ini saya pribadi yang punya sehingga tidak jadi masalah hai 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 belum hidup Oh ya Oh ini baru mulai ini ini siapa tahu nerupanya lagi nyanyi-nyanyi ini kayaknya gambarnya ya ya mungkin sahabat bertanya ah jangan-jangan bukan ini tipinya kita pundurkan Hai memang betul-betul tipi yang memang saya kerjakan tuh sahabat nah Hai Oke sampai disini dulu Terima kasih sahabat dan berjumpa lagi di pengalaman yang baru di pengalaman perbaikan tipi yang baru Oke dan saya yang bertugas Terima kasih sampai jumpa hai 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 Hai